Hinaklana Bapak Penamblas Senjata Makan Tuan Cui Sim Cial Makan Jing Siap Hei Para hadirin melihat umur darah cilik itu paling-paling baru 12-13 tahun saja, berbaju hijau pupus, kulit badannya putih bersih, raut mukanya bulat telur, cantik menyenangkan. Maka timbul seketika rasa simpatik semua orang. Beberapa orang di antaranya yang berangasan sudah lantas berteriak-teriak, hajar hidung kerbau itu ya, mempuskan tosu kerdil itu keadaan Ih Jong Hei jadi serba sulit. Ia tahu dirinya telah menimbulkan kemarahan umum, ia menjadi kuncup dan tak berani membantah. Terpaksa ia membujuk si darah cilik lagi, adik kecil, maaf ya. Coba kulihat tangan bu apakah terluka lalu ia bermaksud memeriksa tangan darah cilik itu. Tidak, tidak mau. Kau nakal, jangan sentuh diriku demikian darah cilik itu berkauk-kauk lagi. Oh, ibu, ibu, tanganku telah dipatahkan oleh tosu kata ini, selagi Ih Jong Hei kewalahan, tiba-tiba dari pihaknya muncul seseorang, ialah pui jantih yang terkenal paling cerdik di antara murid-murid Jin Xiapei. Ia berkata terhadap anak darah itu, nona cilik sengaja pura-pura ya. Tangan suhu kukan tidak menyentuh bajumu, dari mana bisa mematahkan tanganmu, ibu. Ada seseorang lagi hendak memukul aku mendadak gadis cilik itu berteriak pula. Memang Ting Yat Sutai sudah mendongkol menyaksikan kejadian tadi, segera ia melangkah maju, kontan dia tempeleng muka pui jantih sambil membentak, orang tua beraninya cuma menggertak anak kecil, tidak tahu malu mestinya pui jantih hendak menangkis, tak terduga Ting Yat justru sengaja hendak memancing dia untuk angkat tangannya, sekali sambar ia pegang telapak tangan pui jantih, menyusul tangan lain memotong kesiku. Asal kena, tentu ruas tulang jantih itu akan patah. Untunglah Ih Jong He cepat bertindak, segera ia menutup ke punggung Ting Yat sehingga mau tak mau nikoh tua itu harus menarik kembali tangannya untuk menangkis. Karena Ih Jong He tidak bermaksud ingin bertempur dengan dia, maka ia lantas melompat mundur tanpa menyerang lagi. Biasanya Ting Yat Sutai paling suka kepada anak darah yang cantik dan lincah. Segera ia pegang lengan darah cilik tadi dan bertanya dengan suara ramah, Anak yang baik, mana yang sakit? Coba ku lihat, akan ku semiluhkan setelah merabah lengan anak darah itu dan terasa tidak patah, hatinya menjadi lega. Ia menyingsingkan lengan baju, maka tertampaklah lengannya yang kecil dan putih halus terdapat empat garis merah bekas cengkeraman jari. Dengan gusar ia lantas mementak terhadap Pui Jenti, ini lihat, bangsat. Katamu gurumu tidak menyentuh tangannya, lalu bekas jari tangan siapa ini? Bekas jari tangan kura-kura itu, kura-kura itu demikian mendadak darah cilik itu berseru sambil menuding punggung Ih Jong Hei. Kura-kura atau Oh Kui adalah sebutan bagi germo. Maka meledaklah gelak tawa orang banyak, sampai-sampai ada yang menyemburkan air teh yang baru saja diminumnya, ada yang terpingkal-pingkal sampai menungging. Ih Jong Hei sendiri tidak tahu apa yang dicertawakan orang banyak itu. Dia sangka anak darah itu merasa penasaran maka memakinya sebagai kura-kura, mestinya tidak perlu merasa geli. Anehnya semua orang masih terus tertawa sambil memandang padanya, mau tak mau ia merasa kikuk juga. Mendadak Pui Jenti melompat ke belakang sang guru dan menanggalkan sehelai kertas dari bajunya. Lalu kertas itu diremasnya. Ketika Ih Jong Hei minta kertas itu dan dibentang, tertampaklah di atas kertas itu terlukis seekor kura-kura besar. Terang kertas itu ditempelkan di punggungnya oleh darah cilik itu pada waktu dirinya Liena, tadi. Di tengah gusar dan malu Ih Jong Hei terkesiap juga. Ia pikir gambar kura-kura itu tentu sudah disediakan lebih dulu dan sengaja hendak mempermainkan dirinya. Jika demikian di belakang anak darah itu pasti ada orang lain lagi yang menjagoi. Ia berpaling dan memandang sekejap kepada Loh Ching Hong, ia menduga gadis cilik itu tentu anggota keluarga Loh, boleh jadi diam-diam Loh Ching Hong yang sengaja main gila padanya. Karena dipandang oleh Ih Jong Hei, segera Loh Ching Hong merasa dirinya telah dicurigai, ia coba mendekati darah cilik tadi dan bertanya, Adik kecil, anak siapakah kau? Dimanakah ayah bundamu pertanyaannya itu sengaja diajukan supaya didengar Ih Jong Hei, pula ia sendiri pun curiga dan ingin tahu anak darah itu datang bersama siapa. Maka darah cilik itu menjawab, ayah bundaku sudah pergi, aku disuruh tinggal di sini, katanya sebentar lagi akan ada permainan sulapan, Ada dua orang akan melayang dan jatuh tak bergerak, katanya itu adalah kepandayan andalan Jing Siapai yang disebut gaya belibis jatuh pantat menghadap ke belakang. Dan memang sangat menarik sulapan ini habis berkata ia terus bertepuk tangan dan tertawari yang walaupun air mati masih meleleh di pipinya. Melihat itu, sebagian hadirin menjadi geli. Teranglah anak darah itu sengaja disuruh oleh seseorang untuk main gila terhadap Jing Siapai. Dalam pada itu kedua murid Jing Siapai tadi masih tergeletak tak bergerak di tempatnya. Segera Ih Jong Hei mendekatinya dan menepuk dua kali di tubuh seorang murid itu. Tapi di mana tangannya menyentuh terasa badan murid itu sudah dingin. Keruan Ih Jong Hei terkejut. Jika kedua muridnya yang ditendang jatuh di ruangan dalam tadi walaupun tak bisa bergerak, tapi tidaklah terluka. Tapi sekarang kedua murid ini badannya sudah kaku dan dingin. Diam-diam Ih Jong Hei mengeluh dan tahu kedua muridnya itu sudah binasa. Ia coba membalik tubuh murid itu, tertampak air mukanya bersenyum simpul secara aneh. Melihat senyuman aneh itu, seketika Ih Jong Hei terperanjat seperti melihat setan iblis. Betapapun kuat perasaannya tidak urung jarinya rada gemetar juga. Maklumlah bahwa senyuman aneh itu telah sangat dikenal olehnya, yaitu senyuman kematian yang menjadi korban Cui Sim Chiang, pukulan penghancur hati, ilmu yang menjadi kebanggaan jin siapa itu. Senyuman itu bukan senyuman yang wajar, tapi adalah kerutan di waktu kejang kesakitan bila terkena pukulan yang memikin remut bagian isi perut itu. Di dunia ini hanya Cui Sim Chiang saja yang dapat menimbulkan senyuman aneh itu bagi korbannya. Jadi kalau dipandang dari segi ini ternyata kedua muridnya itu telah binasa di tangan sesama orangnya sendiri. Untuk sejenak muka Ih Jong Hei sebentar merah sebentar pucat tanpa bisa bersuara. Sekonyong-konyong lim pengci berteriak, Cui Sim Chiang. Cui Sim Chiang. Itu adalah ilmu silat jin siapa sendiri karena banyak di antara pegawai hokwi tiaw kiyok telah dibinasakan oleh ilmu pukulan ajaib itu. Maka senyuman aneh pada tiap-tiap korbannya telah berkesan mendalam baginya. Sebab itulah dia lantas mendahului berteriak. Beberapa orang di antara hadirin juga kenal ciri khas Cui Sim Chiang itu, serem tak mereka pun berseru, ya, benar. Korban Cui Sim Chiang kiranya anak murid jin siapa telah saling bunuh-membunuh sendiri Ih Jong Hei menjadi gelisah, Katanya pada Pui Jenti dengan suara perlahan, gotong pergi dulu segera Pui Jenti memberi isyarat. Beberapa murid jin siapa lantas berlari maju dan mengusung keluar jenazah-jenazah saudara seperguruan mereka. Tiba-tiba si darah cilik berseru, wah, orang jin siapa benar-benar sangat banyak. Mati satu digotong dua, mati dua digotong empat dengan muka merah padam Ih Jong Hei tanya si darah cilik, Siapa orang tuamu? Apakah ucapanmu barusan ini adalah ajaran ayah ibumu tapi nona cilik itu dengan tertawa masih terus menghitung, Satu kali dua mendapat dua, dua kali dua mendapat empat, dua kali tiga mendapat enam, dan begitu seterusnya dia lantas menghafalkan angka perkalian seperti anak sekolah. Padahal ucapannya sangat menyinggung perasaan Ih Jong Hei. Dengan mendongkol Ih Jong Hei menegur pula dengan suara bengis, aku tanya kau, mengapa kau tidak menjawab di luar dugaan darah cilik itu lantas mewek-mewek dan kembali menangis lagi sambil menyisipkan kepalanya ke dalam pelukan tingliat sutai. Jangan takut, anak baik, jangan takut demikian tingliat menimangnya sambil tepuk-tepuk bahu si darah. Lalu ia berpaling kepada Ih Jong Hei dan berkata, kau tidak becus mengajar murid sendiri sehingga mereka saling bunuh, mengapa kau menjadi marah dan menggertak seorang anak kecil akan tetapi Ih Jong Hei hanya mendengus dan tidak menggubrisnya. Mendadak kepala anak darah itu menongol keluar dari pelukan tingliat sutai, lalu berkata dengan tertawa, Lalu sutai, betul tidak hitunganku, dua kali dua mendapat empat, dua kali empat mendapat delapan, sampai di sini dia lantas tertawa terkih-kih-kih-kih. Semua orang merasa kelakuan darah cilik itu memang aneh, sebentar menangis sebentar tertawa. Kelakuan demikian mestinya adalah kejadian biasa bagi anak kecil umur 7-8 tahun, tapi anak darah ini tampaknya sudah ada 12-13 tahun, perawakannya juga cukup tinggi, apalagi setiap ucapannya selalu menyinggung kehormatan Ih Jong Hei, hal ini terang bukan secara kebetulan, tapi di balik layar pasti ada yang suruh. Lama-lama Ih Jong Hei juga tidak sabar lagi, ia berseru, seorang laki-laki sejati harus berani berbuat secara belak-belakan, kalau ada sahabat yang merasa sirik padaku boleh silakan tampil ke muka saja, kalau main sembunyi-sembunyi dan memperalap seorang anak kecil, kira demikian terhitung orang gagah macam apa meskipun orangnya kecil, tapi suara Ih Jong Hei sangat keras dan nyaring sehingga anak pelingap arah hadirin sampai mendenging-denging. Namun keadaan ternyata sunyi-senyap saja, tiada seorang pun yang menjawab. Selang sebentar tiba-tiba Nona Cilik itu berkata pula, Lo Sutai, dia tanya orang gagah macam apa? Apakah Jing Xiapei mereka adalah orang-orang gagah walaupun tidak senang terhadap Jing Xiapei, namun sebagai tokoh angkatan tua tidaklah pantas mengolok-olok golongan lain secara terang-terangan, terpaksa tingkat menjawab secara samar-samar, ya, leluhur Jing Xiapei memang, memang banyak kesatria yang gagah, dan sekarang bagaimana? Apakah masih ada sisa-sisa kesatria gagah itu tanya si anak darah pula? Entahlah, boleh coba kau tanya kepada toti yang ketua Jing Xiapei ini, sahuting yat sambil menuding Ih Jonghei benar-benar si Nona Cilik lantas tanya Ih Jonghei, Eh, toti yang ketua, jika orang dalam keadaan terluka parah dan tak bisa berkutik, lalu seorang lain menganiayanya pula, kau bilang orang itu terhitung kesatria gagah atau bukan? Pertanyaan ini bukan saja membuat hati Ih Jonghei tergetar, bahkan setiap orang yang mengikuti cerita giling tadi tentang Lo Jin Kiat membunuh Leng Ho Utyong, hati mereka juga terkesiap, pikir mereka, Jangan-jangan Nona Cilik ini ada sangkut prautnya dengan Ho Asan Pei sebaliknya Lo Tekno membatin, ucapan Nona Cilik ini terang memelah keadilan bagi Toa Suko. Siapakah gerangan dia ini tadi sesudah mendengar berita tentang kematian Sang Toa Suko di ruangan dalam, karena khawatir memikin duka si Yau Sumo Ai, sekeluarnya di ruangan tamu depan dia belum sempat memberitahukan berita jelek itu kepada para saudara seperguruannya. Di antara orang banyak itu mungkin giling yang paling terguncang perasaannya, ia merasa terima kasih tak terhingga atas pertanyaan anak darah itu, pertanyaan demikian sudah sejak tadi hendak diajukan olehnya, cuma dasar perangainya halus, biasanya suka menghormati orang tua pula, betapapun ia anggap Ih Jonghei sebagai angkatan tua, maka sukar untuk mengucapkan pertanyaan itu. Sekarang nona cilik itu telah mewakilkan dia berbicara, tentu saja ia sangat terima kasih, saking terharunya sampai air matanya bercucuran. Pertanyaanmu ini siapakah yang suruh kau ajukan padaku demikian? Tanya Ih Jonghei. Darah cilik itu ternyata tidak menjawab, sebaliknya berkata, Jing Siapai kalian terdapat seorang yang bernama Lo Jingkiat, dia adalah murid Totiang, bukan? Dia melihat seorang terluka parah, orang itu adalah seorang baik, tapi Lo Jingkiat itu tidak menolongnya, sebaliknya malah telah menusuknya dengan pedang. Menurut Totiang, perbuatan Lo Jingkiat itu terhitung kesatria gagah atau bukan? Apakah kepandaian demikian itu adalah ajaran Totiang? Sudah tentu pertanyaan itu membuat Tih Jonghei serbarunyam dan sukar menjawab. Terpaksa ia tanya pula dengan suara bengis, aku tanya kau, sebenarnya siapa yang mendalangi kau untuk mencari perkara padaku? Ayahmu adalah orang Hoa San Tai, bukan kembali si anak darah tidak menjawab, ia malah berpaling kepada Teng Siapai dan bertanya, Lo Su Tai, caranya menggertak anak kecil ini apakah terhitung perbuatan seorang laki-laki? Apakah terhitung seorang kesatria wah, sukar bagiku untuk menjawabnya, Sahut Tingkiat. Keruan semua orang tambah heran. Kalau pertanyaan-pertanyaan si anak darah, semula mereka menduga adalah suruhan orang tua, tapi pertanyaannya yang belakangan ini terang sangat tajam dan jitu terhadap sikap Ih Jonghei yang garang itu. Jadi pertanyaan belakangan ini diucapkan menurut keadaan dan bukanlah karangan sebelumnya, sungguh tidak disangka Nona semuda itu ternyata sudah begitu lihai mulutnya. Dengan pandangan yang samar-samar karena tergenang air mata, tiba-tiba hati gilin tergerak melihat bayangan si Nona cilik yang ramping itu. Ia merasa adik cilik itu seperti pernah dilihatnya, tapi entah di mana. Ah, benar. Kemarin dia pun berada di Cui Sian Lo, demikian tiba-tiba teringat oleh gilin. Lalu terbayanglah keadaan kemarin pagi ketika dia dipaksa naik ke atas loteng restoran itu oleh Dian Pek Kong. Semula restoran itu penuh tamu, tapi sesudah terjadi pertempuran, para tamu lantas lari bubar ketakutan, pelayan juga tidak berani mendekat. Namun pada meja yang terletak di pojok dekat jendela justru masih duduk dua orang, sampai akhirnya Leng Houtiong terbunuh dan dirinya memondong jenazah Leng Houtiong keluar dari restoran itu, agaknya kedua orang itu masih belum meninggalkan mejanya. Waktu itu karena pikirannya lagi bingung, banyak kejadian-kejadian yang membuatnya cemas, sudah tentu ia tidak perhatikan siapakah kedua orang yang duduk di pojok itu. Tapi sekarang perawakan anak darah itu rasanya cocok benar dengan bayangan yang masih membekas dalam benaknya. Ia merasa satu di antara dua orang kemarin itu bukan lain adalah si darah cilik ini. Tapi masih ada lagi seorang, siapakah dia? Yang masih teringat olehnya orang itu adalah laki-laki, hal ini tidak perlu disangsikan. Cuma saja bagaimana dandanannya, tua atau muda, inilah yang kurang jelas baginya. Kalau saat itu perhatian semua orang terpusat kepada Ih Jong Hei dan si darah cilik, adalah pikiran gilin seorang saja yang tenggelam dalam lamunannya. Terbayang pula pemandangan kemarinnya, wajah Leng Ho Utyong yang selalu tertawa seakan-akan muncul lagi di depan matanya, terbayang oleh Nyakir bagaimana sebelum mati Leng Ho Utyong memancing lojin kiat mendekat, lalu pedangnya menubles ke dalam perut musuh itu. Kemudian dirinya memondong jenazah Leng Ho Utyong meninggalkan loteng restoran. Dalam keadaan limbung ia sendiri tidak tahu menuju kemana, samar-samar ia merasa telah keluar kota dan berjalan terus tanpa arah tujuan. Ia merasa tubuh yang dipondongnya itu lambat laun mulai dingin, tanpa merasa berat dan tidak tahu sedih atau duka, lebih-lebih tidak tahu jenazah itu hendak dibawanya kemana. Tahu-tahu ia sampai di tepi sebuah empang, bunga teratai tampak mekar dengan indahnya. Mendadak dadanya terasa ditumbuk oleh sesuatu, ia tidak tahan lagi, bersama jenazah yang masih dipondongnya itu dia roboh terkapar, lalu tidak ingat apa-apa lagi. Kemudian waktu siuman kembali, ia merasa dahaya matahari menyilaukan mata. Cepat ia hendak memondong kembali jenazah yang terjatuh. Tapi ia merabat tempat kosong. Ia melompat bangun terkejut. Dilihatnya dirinya masih berada di tepi empang, bunga teratai masih tetap indah, namun jenazah lengho uto aku sudah menghilang. Ia coba mengelilingi empang itu dan tidak menemukan sesuatu. Dari air empang yang jernih itu terlihat jelas dasar empang yang hijau berlumut. Lantas kemanakah jenazah lengho uto aku? Mengapa bisa terbang tanpa sayap? Ia melihat pakaiannya sendiri berlepotan darah, terang bukan dalam mimpi. Tapi jenazah lengho uto aku benar-benar telah menghilang tanpa bekas. Ia menjadi takut dan berduka, hampir-hampir ia jatuh terkapar lagi. Sesudah tenangkan diri akhirnya ia sampai ke hengsan dan mendatangi rumah lo cinghang serta bertemu kembali dengan gurunya. Namun di dalam hati senantiasa ia bertanya-tanya, kemanakah perginya jenazah lengho uto aku? Teringat olehnya kesatria muda itu telah mengorbankan jiwanya lantaran hendak menolongnya, tapi sekarang jenazah penolong itu saja dirinya tak sanggup menjaganya, sungguh ia tidak ingin hidup lebih lama lagi. Padahal seumpama jenazah lengho utiong tidak kurang suatu apapun, dia juga tak ingin hidup lagi. Tiba-tiba timbul sesuatu pikiran dari lubuk hatinya yang dalam, sebuah pikiran yang tak berani dipikirkan olehnya, pikiran yang tidak patut baginya sebagai seorang padri. Tapi pikiran demikian itu toh sukar dihapus dari benaknya. Dengan jelas terbayang olehnya, pada waktu aku memondong jenazah lengho uto aku, yang kuharapkan adalah selama hidupku akan selalu dapat memondong tubuhnya dan berjalan, berjalan terus di tempat yang tiada seorang pun. Betapapun aku harus menemukan kembali jenazahnya. Tapi apakah sebabnya? Apakah karena khawatir jenazahnya dimakan binatang liar? Tidak, bukan itu maksudnya. Sungguh selaka, Mengapa waktu di tepi empang itu aku bisa jatuh pingsan? Padahal ingin sekali jenazah itu akan berada di dalam pangkuannya selama hidup. Ai, mengapa timbul pikiran demikian? Seharusnya aku tidak boleh berpikir demikian, suhu tidak boleh, Buddha juga melarang. Pikiran demikian adalah pikiran setan iblis, aku tidak boleh kerasukan setan. Akan tetapi bagaimana dengan jenazah Leng Houtoako begitulah pikirannya terasa buntu, sebentar-sebentar seakan-akan terbayang senyuman Leng Houtiong yang menawan hati. Lain saat terbayang juga air muka Leng Houtiong yang mencemoohkan sambil memaki, nikoh cilik yang memikin sial itu. Dalam pada itu suara Ih Jong Hei bergema pula, lo teknau, nona cilik ini adalah orang hoasan pei kalian atau bukan-bukan, sahut teknau. Bahkan tecu juga baru kenalnya sekarang ini, baik, kau tak mau mengaku juga tak mengapa, kata Ih Jong Hei. Mendadak tangannya bergerak, sinar hijau berkelebat, sebuah wicui, bor terbang, melayang ke arah gilin disertai bentakannya, awas, siau suhu saat itu gilin masih termenung-menung, sama sekali tak berferpikir akan diserang oleh Ih Jong Hei. Menyambarnya bor kecil itu sangat lambat, tapi membawa suara mendening keras. Tiba-tiba gilin merasa senang malah, pikirnya, bagus, memangnya aku tidak ingin hidup lagi, paling baik kalau aku terbunuh saja karena itu sama sekali ia tidak bermaksud menghindar atau menangkap senjata rahasia itu walaupun orang ramai memperingatkannya. Entah mengapa ia malah merasa senang, ia merasa daripada hidup merana dan kesepian di dunia fana ini, ada lebih baik senjata rahasia itu mengirimkan sukmanya ke surga nirwana. Sekonyong-konyong tingkat bertindak, ia dorong minggir si anak darah tadi lalu melompat maju untuk mengadang di depan gilin. Biarpun usianya sudah lanjut, tapi gerakan tingkat itu ternyata amat gesit dan cepat sekali, ia sempat mengulurkan tangannya untuk menangkap senjata rahasia itu. Di luar dugaan, sebelum hui cuwi itu tertangkap tingkat, mendadak senjata rahasia itu anjlok ke bawah dan jatuh di lantai. Sebenarnya kalau tingkat mau mengangsurkan tangannya, maka dengan mudah sekali hui cuwi itu akan tertangkap olehnya. Cuma dia sengaja menunggu bila senjata itu sudah menyambar di depan dadanya barulah akan ditangkapnya secepat kilat. Dengan demikian ia hendak perlihatkan gayanya sebagai jago silat kelas wahid. Tidak tersangka serangan In Jong Hai itu juga sangat aneh, sudah diperhitungkan bila kira-kira hui cuwi itu kira-kira satu meter di depan sasarannya, lalu anjlok dan jatuh ke bawah. Kira demikian bukan saja dalam hal tenaga sambitan telah diatur secara tepat, bahkan maksudnya juga sangat licik. Benar saja tingkat telah kena dikerjai, dia telah menangkap tempat kosong. Senjata rahasia itu telah jatuh lebih dulu. Terang dia telah kalah satu jurus, tanpa merasa mukanya menjadi merah, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Pada saat itulah tertampak In Jong Hai kembali mengayun tangannya lagi, sepulung kertas telah ditimpukan ke muka si darah cilik tadi. Pulungan kertas itu adalah kertas yang berlukiskan kura-kura yang ditempelkan di punggung In Jong Hai oleh anak darah itu. Melihat itu barulah tingkat sadar sebabnya Imam Kerdil itu menyerang gilin sebenarnya hanya untuk memancing saja agar dirinya terpaksa menolong muridnya sendiri. Tampaknya pulung kertas kecil itu menyambar ke depan dengan lebih cepat, bahkan lebih dasyat kekuatannya daripada sambaran hui-cui tadi. Terang pulungan kertas itu disambitkan dengan iringan tenaga dalam yang kuat, jika muka anak darah itu terkena, tentulah akan terluka. Waktu itu tingkat berdiri di depan gilin, hendak menolong juga tidak terburu lagi. Baru saja ia hendak mendampurat kelicikan In Jong Hai itu, tiba-tiba tertampak anak darah itu telah mengangkat tangan kanan, jari telunjuknya menyelentik sekali ke arah datangnya pulungan kertas. Kerit, tahu-tahu gulungan kertas itu hancur menjadi beratus-ratus keping kecil dan bertebaran sebagai kupu-kupu terbang. Serentak bersorak-sorailah beberapa puluh orang. Sebaliknya tokoh-tokoh sebagai Ting, Yat, Ih Jong Hai, Tian Gun Tojin, Lo Ching Hong, Bung Sian Sing, Ho Sam Jip dan lain-lain sama terperanjat. Segera Ih Jong Hai bertanya, Hi, hi, nona cilik, hebat benar selentikan Pek Niaw Tiaw Hong yang kau mainkan ini seketika sorot metel, tingat dan lain-lain memaku ke muka si anak darah dan ingin mendengar bagaimana jawabnya. Mereka tahu Pek Niaw Tiaw Hong, beratus burung menghadap burung Hong, adalah semacam ilmu silat mokau, agama iblis, berasal dari agama mani, yang liai, bila sudah sempurna melatihnya, sekali bergerak dapat membinasakan beberapa orang sekaligus. Melihat usia darah cilik itu, sudah tentu kepandainya belum sempurna, tapi selang beberapa tahun lagi dan yang dia selentikan juga bukan lagi pulungan kertas, tapi adalah sebangsa pasir berbisa dan senjata rahasia kecil lain yang jahat, maka betapapun lihai lawannya juga akan kewalahan menghadapi taburan beratus-ratus dan mungkin beribu-ibu butir pasir dan lain-lain. Terhadap ilmu silat pihak mokau biasanya orang-orang bulim dari kalangan cingpei memang merasa pusing kepala dan sukar menghadapinya. Siapa duga hanya seorang anak darah cilik pun mahir menggunakan ilmu silat yang lihai lagi keji itu. Namun lantas terdengar darah cilik itu mengikik tawa dan menjawab, siapa bilang ini adalah Pek Niaw Tioheng? Kata ibu, ilmu ini bernama It Citan. Cuma latihanku belum sempurna, jika dilatih 20 tahun lagi barulah lumayan. Tapi kalau 20 tahun lagi, tak kalah mana rambutku sudah ubanan dan gigiku juga sudah hompong, lalu buat apalagi menggunakan It Citan apa segala Tiangun dan Ting Yat saling pandang sekejap, air muka mereka sama-sama mengunjuk rasa heran dan kejut. Ting Yat lantas menegas, kau bilang ini adalah ilmu sakti It Citan. Jika demikian, apakah ibumu tinggal di Citioktu di lautan timur betul atau tidak boleh kau terkas sendiri? Sahut si darah cilik sambil tertawa. Menurut pesan ibu, asal-usul kami sekali-kali tidak boleh diceritakan kepada orang lain tentang ilmu silap Pek Niaw Tioheng dari Mokau memang sudah terkenal, cuma bagaimana caranya tidaklah diketahui oleh Tianbun Tojin dan lain-lain. Sedangkan It Citan, jari tunggal sakti, adalah kepandaian Kenggoat Sinni, seorang nikoh sakti di pulau Citioktu di lautan timur. Konon ilmu sakti itu tidak diajarkan kepada orang luar, jika anak darah ini mahir menggunakannya, sudah tentu dia mempunyai hubungan keluarga dengan Kenggoat Sinni. Kenggoat Sinni adalah tokoh kosen yang sangat terkenal di dunia persilatan, tiada tokoh lain yang dapat membandingi dia. Walaupun pengakuan anak darah ini entah benar atau tidak, tapi lebih baik percaya saja daripada kemungkinan memusuhi seorang tokoh sakti yang teramat lihei itu. Lantaran pikiran demikianlah maka Tianbun dan lain-lain lantas menaruh hormat kepada si anak darah. Sebaliknya wajah Ih Jong Hai menjadi pucat. Ting Yatsutai memang paling suka kepada nona cilik yang berwajah molek, apalagi darah cilik itu ada hubungannya dengan Citiok Tu di Lautan Timur. Sebagai sesama murid Buddha, sudah tentu ia tidak membiarkan anak kecil itu dianiaya oleh Ih Jong Hai. Sebaliknya ia pun tahu Ih Jong Hai adalah seorang pemimpin persilatan terkenal yang sukar dilawan, jika terjadi bentrokan tentu tidak menguntungkan juga. Maka ia lantas berkata kepada Gilin, ayah ibu adik cilik ini entah pergi kemana, coba kau bantu dia pergi mencari supaya dia tidak dianiaya orang jahat lagi. Gilin mengiakan dan segera mendekati darah cilik itu untuk menggandeng tangannya. Anak darah itu tertawa riang dan ikut Gilin keluar. Tahu tiada gunanya lagi jika merintangi, maka Ih Jong Hai hanya menjengek saja tanpa menggubris pula. Setiba di ruangan depan, Gilin lantas tanya anak darah itu, adik cilik, kau siapa dan bernama siapa aku si lenghou, bernama Tiong, demikian darah cilik itu menjawab dengan tertawa. Seketika perasaan Gilin terguncang, ia lantas menarik muka dan mengomel, aku tanya sungguh-sungguh padamu, mengapa kau bergurau padaku, mengapa kau bilang bergurau sahut si anak darah. Memangnya hanya sobatmu boleh bernama Lenghou Tiong dan aku tidak boleh Gilin menarik napas, hatinya berduka, air matanya lantas menetes, katanya, aku telah utang budi kepada Lenghou Tiong yang telah menolong jiwaku, tapi dia telah mati bagiku, aku, aku tidak sesuai untuk menjadi sobatnya, berkata sampai di sini, tertampaklah dua orang bungkuk, seorang lebih tinggi dan seorang katai, bergegas-gegas lalu diseram di sana. Itulah seipak Gieng Tobok Kohang dan Lim Pengci. Si anak darah mengikik tawa dan berkata, di dunia ini ternyata bisa terjadi secara kebetulan demikian dan benar-benar ada seorang bungkuk tua sejelek itu, mendengar darah cilik itu suka mengolok-olok orang, Gilin merasa sebal, katanya, adik cilik, maukah kau pergi sendiri mencari ayah bundamu? Kepalaku sakit, badanku kurang enak, ala, kau pura-pura saja, kembali si anak darah mengolok-olok. Aku tahu, kau merasa tidak senang karena aku menggunakan nama Lenghou Tiong. Cici yang baik, gurumu suruh kau untuk mengawani aku, mana boleh kau tinggalkan diriku? Bila aku daniaya orang tentu kau akan diomeli gurumu, kepandainmu lebih tinggi daripadaku, kau juga sangat cerdik, sampai-sampai tokoh seperti Ihko Ancu juga kewalahan padamu. Jika kau tidak mengakali orang saja sudah baik, masakah ada orang lain yang berani main gila padamu? Aduh, Cici yang baik, janganlah kau mengolok-olok diriku, sahut si darah cilik dengan tertawa. Tadi kalau suhumu tidak melindungi aku, tentu aku sudah dihajar babak belur oleh tojen kai itu. Cici yang baik, aku sikik, bernama Vian, kakek dan ayah ibu memanggil aku Vivi, maka kau boleh panggil Vivi padaku, mendengar darah cilik itu sudah mau mengaku namanya yang asli, rasa kurang senang gilim tadi lantas lenyap. Cuma ia heran dari mana anak darah itu tahu dirinya mengenangkan Lemho Utiong sehingga hal itu digunakan untuk menggudanya. Segera ia berkata, baiklah, Vivi, marilah kita pergi mencari ayah ibumu. Kau sangka mereka pergi kemana sudah tentu aku tahu mereka kemana. Jika kau hendak mencari mereka bolahlah silakan. Aku sendiri tidak mau ikut ke sana, gilim menjadi haran. Mengapakah sendiri malah tidak mau pergi mencari mereka tanyanya? Habis, usiaku masih begini muda, kan sayang jika aku ikut ke sana. Tapi lain halnya dengan kau, kau teramat berduka, tentu kau ingin lekas-lekas pergi ke sana. Gilim terkesiap, ia menegas, jadi ayah ibumu, ya, ayah ibuku sudah lama wafat. Selah Vivi, jika kau ingin mencari mereka, boleh silakan menyusul ke akhirat, diam-diam gilim kurang senang. Katanya, ayah ibumu sudah wafat, mengapa kau gunakan sebagai bahan kelakar? Sudahlah, aku akan kembali saja, sampai berjumpa pula. Tapi sekali pegang segera pergelangan tangan gilim kena dicengkeram Vivi. Darah cilik itu memohon, oh, cici yang baik, aku sebatang kelah, tiada teman, harap kau suka mengawani aku, seketika gilim merasa setengah badannya kaku kesemutan terkena cengkeraman tangan anak darah itu. Diam-diam ia terkejut dan tahu ilmu silat anak kecil itu memang benar-benar di atas dirinya. Terpaksa ia menjawab, baiklah, aku akan mengawani kau sebentar, tapi kau tidak boleh sebarangan omong lagi, ada omongan yang kau anggap kurang baik, tapi bagiku adalah omongan baik, soalnya tergantung pendapat masing-masing, ujar darah cilik itu. Eh, enci gilim, sebaiknya kau jangan menjadi nikoh saja, gilim melengat atas perkataan itu, tanpa merasa ia mundur setindak. Vivi juga lantas melepaskan cengkeraman tangannya. Katanya pula dengan tertawa, apa enaknya menjadi nikoh? Tidak boleh makan ikan, dilarang makan daging, apa-apa serba tidak boleh. Padahal cici sedemikian cantik, kepala dicukur gundul, tentu saja kurang bagus. Bila engkau piara rambut yang indah tentulah akan tambah molek, mendengar ucapan yang kekanak-kanakan itu, dengan tertawa gilim berkata, kami adalah orang yang telah meninggalkan rumah, segala apa sudah dianggap hampa, hidup inilah sana orang mimpi saja, peduli apa tentang muka cantik atau tidak, segala tiba-tiba Vivi mendengat dan mengamat-amati wajah gilim. Tak kala itu hujan baru saja berhenti, cahaya sengdewi malam remang-remang menembus gumpalan awan yang mulai merekah, wajah gilim tampaknya jadi makin cantik. Darah cilik itu menarik nafas, tiba-tiba menggumam, pantas orang sedemikian merindukan kau, muka gilim menjadi merah, omelnya, kau bilang apa? Vivi, kau sembarangan omong lagi, aku akan pulang saja, baiklah, aku tak akan omong apa-apa lagi, cepat Vivi mengalah. Eh, cici yang baik, harap engkau suka memberi sedikit obat Tianhe yang Tuan Shoko padaku untuk menolong satu orang, menolong siapa? Tanya gilim dengan heran. Orang ini sangat penting, sementara ini tak boleh kukatakan padamu, sahut Vivi dengan tertawa. Sebenarnya boleh saja ku beri obat yang kau minta ini, kata gilim. Cuma suhuku telah memberi peringatan agar obat ini tidak boleh sebarangan dibuat menolong orang jahat, cici, jika ada orang memaki suhumu dengan kata-kata yang kasar, orang itu baik atau jahat? Tanya Vivi. Dia memaki buruku, sudah tentu jahat, sahut gilim tanpa pikir. Sungguh aneh, kata Vivi dengan tertawa. Padahal ada seseorang berteriak-teriak katanya akan sial bila mana melihat nikoh, asal judi pasti kalah. Bukan saja memaki gurumu, bahkan juga memaki kau, tapi kau justru melumuli badannya dengan obatmu, tidak menunggu ucapan Vivi habis, segera gilim putar tubuh terus melangkah pergi. Cepat Vivi melompat mengadang di depannya sambil pentang tangan dengan tertawa. Sekonyong-konyong pikiran gilim tergerak, ah, kalau tidak salah kemarin dia dan seorang lagi tetap berduduk di dalam restoran itu sampai aku membawa pergi jenazah lengho uto aku. Jadi semua itu sudah dilihat olehnya, jangan-jangan kemudian dia, dia terus ikut, ikut pula di belakangku sebenarnya ia ingin mengajukan selatu pertanyaan tapi mukanya menjadi merah dan tak sanggup bicara. Vivi lantas berkata, Cici, aku tahu, kau ingin tanya padaku ke mana perginya jenazah lengho uto aku, bukan ya, B, benar, sahup gilim tergagap-gagap. Jika adik memberitahu, tentu aku akan, akan sangat berterima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.